Petugas haji terus menghadapi tantangan dalam melayani jemaah haji yang menderita sakit. Hal tersebut dikarenakan kondisi cuaca yang jauh berbeda. Dan berdasarkan catatan petugas dari ratusan jemaah haji yang telah tiba di Arab Saudi, terdapat satu orang yang dirujuk ke KKHI. Sudah 136 jemaah calon haji asal Kabupaten Morujambi yang telah tiba di Tanah Suci Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terdapat satu jemaah dari Morujambi yang harus dirujuk ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI Madinah Arab Saudi. Satu orang yang dirujuk tersebut merupakan lansia yang berinisial S. Berdasarkan keterangan dari petugas kesehatan haji, kelompok terbang 23, satu jemaah yang dirujuk tersebut sudah tiga hari menderita demam. Untuk kondisi secara umum yang diderita, yakni batuk, darah tinggi, dan nafsu makan yang menurun. Sementara untuk kondisi jemaah lainnya, dalam keadaan sehat, para petugas memohon doa dari warga untuk kesembuhan dan diberikan kesehatan bagi para jemaah haji. Dalam melaksanakan prosesi ibadah haji di Tanah Suci Mekah Arab Saudi. Tim promosi kesehatan panitia penyelenggara ibadah haji terus menggencarkan penyuluhan kesehatan kepada para jemaah. Upaya ini dinilai penting dilakukan agar jemaah mampu menjaga dan meningkatkan kesehatan, sehingga dapat menunaikan semua rangkaian ibadah haji secara sempurna sesuai syariat Islam. Novia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan.